1461. Dia adalah seorang Empirins, jawab Chu Yao. Dari orang-orang di sini, hanya Chu Yao yang seorang Empirins. Longchen, Tang Wan Er, dan Meng Ki masih agak bingung tentang apa itu Empirins. Chu Yao menjelaskan, apakah kamu masih ingat Favorite dari Eastern Wasteland? Favorite, Celestials, dan Empirins adalah konsep yang sama. Mereka semua lahir dari Tao Surgawi. Ketika Peng Wansheng menyamakan Favorite, Celestials, dan Empirins dengan rakyat jelata, pejabat, dan putra mahkota, dia secara umum benar. Mereka semua lahir dari Tao Surgawi, tetapi tingkat di mana Tao Surgawi mendukung mereka sangat berbeda. Jadi sederhananya, setiap level menekan yang terakhir. Tanya Tang Wan Er. Ya, itu saja. Penindasan Tao Surgawi bahkan lebih besar daripada penindasan antara alam kultifasi. Itulah mengapa ahli Lifestar dapat dengan mudah membunuh ahli Soul Transformation ketika mereka berada di peringkat Celestial yang setara, tetapi Lifestar Celestial peringkat 5 hanya cocok untuk peringkat 7 Soul Transformation Celestial. Misalnya, jika dua anak berkelahi, jika yang satu adalah anak kandung sementara yang lain diadopsi, ayah secara alami akan memperlakukan anak mereka sendiri sedikit lebih baik. Tetapi ketika sampai pada perbedaan antara Empirins dan Celestials, itu seperti yang satu adalah putra ayah, sedangkan yang lainnya adalah putra orang lain. Tao Surgawi bahkan tidak akan peduli dengan kematian orang lain, kata Chu Yao. Saya mendengar Leng Yoyan mengatakan bahwa seseorang yang belum membangunkan manifestasinya bahkan bukan seorang Empirins. Apa artinya? Tanya Tang Wan R, merujuk pada apa yang dikatakan Leng Yoyan kepada Saguang Yan. Dia benar. Saat ini, kami bukan Empirins sejati. Kami lebih tepatnya kecambah yang bisa menjadi Empirins. Masa kekacauan utama di belakang kita saat kita bertarung adalah manifestasi primitif. Semua manifestasi kita seperti itu saat ini. Manifestasi kekacauan utama itu paling banyak memungkinkan kita untuk menggunakan sebagian dari energi Tao Surgawi. Kita tidak bisa mengendalikan energi seluruh dunia. Empirins sejati yang telah membangkitkan manifestasinya mengendalikan langit dan bumi. Seperti yang dikatakan Peng Wansheng, mereka adalah putra mahkota dunia, dan semua orang harus berlutut di hadapan mereka. Di depan Empirins, semua Celestial harus berlutut dan menerima nasib mereka, kata Chu Yao. Mereka sekuat itu. Bahkan Longchen terkejut. Orang-orang Empirins yang dia lawan bahkan belum menjadi orang-orang Empirins sejati. Betapa mengerikannya mereka setelah mereka membangunkan manifestasi mereka. Ya, mereka sangat kuat. Namun, membangkitkan manifestasi Anda tidaklah mudah. Setiap manifestasi memiliki namanya sendiri, dan hanya satu manifestasi yang dapat eksis setiap saat. Dengan kata lain, setiap Empirins dengan manifestasi yang terbangun adalah unik. Jadi Leng Yoyan benar bahwa Saguang Yan berusaha membuat dirinya terlihat lebih baik dengan menyebut dirinya seorang Empirins. Seorang Empirins yang belum membangkitkan manifestasinya bukanlah Empirins sejati, kata Chu Yao. Lalu bisakah kamu membangkitkan manifestasimu? Apa yang perlu Anda lakukan untuk membangunkannya? Tanya Tang Wan R. Chu Yao menggelengkan kepalanya. Membangkitkan manifestasi seseorang bukan hanya masalah usaha. Terserah kehendak langit. Kehendak langit, itulah yang paling dibenci Longchen. Jika semuanya berjalan sesuai dengan kehendak surga, dia sudah lama meninggal. Sambil menggelengkan kepalanya, dia bertanya, apakah yang lain sudah bangun? Semua orang sudah bangun. Anda duduk di sini selama 10 hari, dan tidak ada yang ingin mengganggu Anda. Tapi setelah sekian lama, kami memutuskan untuk datang, kata Mingki. Aku sudah membuatmu khawatir. Mari kita pergi ke mereka. Longchen bangkit dan meregangkan pinggangnya, menamparkan wajahnya beberapa kali. Setelah berbicara sebentar, dia merasa jauh lebih segar. Kehilangan para prajurit Dragon Blood merupakan pukulan berat baginya. Tetapi setelah rasa sakit itu, Anda harus menghapus air mata Anda dan terus maju. Saudara-saudara yang jatuh itu masih menonton, jadi Longchen harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan kematian mereka dan memimpin semua orang maju. Seluruh legion Dragon Blood dikumpulkan, dan setelah beristirahat, mereka telah pulih sepenuhnya. Yang terpenting, kondisi mental mereka jauh lebih baik sekarang. Bos, mereka semua memandang Longchen. Longchen menganggu. Ingat, kita tidak punya waktu untuk merasa sedih, dan kita tidak perlu merasa sedih. Hidup kita adalah kelanjutan hidup saudara-saudara kita. Bukan hanya kita tidak boleh bersedih, tapi kita harus hidup lebih bahagia dari sebelumnya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk mereka. Jika posisinya dibalik dan kami yang mati, kami juga menginginkan hal yang sama. Jadi mulai hari ini, lupakan rasa sakit dan kesedihan yang tidak berguna itu. Semuanya, bekerja keras untuk berkultivasi, karena hal pertama yang harus kita lakukan adalah membalas dendam. Suara Longchen sedingin es dan penuh dengan niat membunuh. Siapapun yang membuatnya merasa sakit harus membayar mahal. Pembalasan dendam. Pembalasan dendam. Pembalasan dendam. Para prajurit Dragonblood meraung dengan marah. Hutang darah ini harus dibayar. Bos, mari kita hancurkan sepenuhnya jalur korup, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno, kata Guoran dengan penuh semangat. Apakah kata-kata besarmu berguna? Kapan Anda akan mengubah kebiasaan ini? Dengan kekuatan kami saat ini, kami tidak dapat menghancurkan salah satu dari mereka. Apakah Anda bahkan percaya kata-kata Anda sendiri? Tanya Longchen. Batuk, bos, aku berbicara untukmu. Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan mampu melakukannya, kata Guoran. Jangan mengungkit hal-hal yang tidak berguna seperti itu, dan menjilatku tidak ada gunanya. Jika aku benar-benar tak tertandingi, maka begitu banyak saudara laki-lakiku tidak akan mati dengan kaburnya para biang keladi. Longchen menggelengkan kepalanya. Bos, ini bukan salahmu. Orang-orang itu semua adalah jenius surgawi puncak. Sejak mereka lahir tidak, bahkan sebelum mereka lahir, mereka dibesarkan dengan berbagai sumber daya. Tetapi Anda harus memenangkan semua yang Anda miliki dengan kepalan tangan Anda. Dan jika undying willow itu tidak muncul pada saat itu, kamu akan membunuh Pengwansheng, jadi kamu masih tak tertandingi. Guoran berdalih. Guoran berbicara dari hati. Jenius diciptakan dari 3% bakat, 7% keberuntungan, dan 90% tumpukan sumber daya. Di tanah air timur, bakat Longchen rendah, dan keberuntungannya bahkan tidak layak disebut. Itu harus disebut nasib buruk sebagai gantinya. Adapun sumber daya, dia tidak memiliki latar belakang yang besar, jadi semua sumber dayanya terkumpul sedikit demi sedikit. Dia tidak hanya harus menemukan mereka untuk kultifasinya sendiri, tetapi dia bahkan harus mengumpulkan kekuatan besar seperti Dragonblood Legion bersama mereka. Jadi tidak ada cara untuk membandingkan pencapaian Longchen dengan para jenius yang ditakdirkan untuk menjadi jenius bahkan sebelum mereka lahir. Yang satu mengandalkan semua yang diberikan keluarga mereka, sementara yang lain mengumpulkan apa yang dia butuhkan sedikit demi sedikit dengan kekuatannya sendiri. Mereka berbeda seperti langit dan bumi. Ini adalah aspek yang paling dikagumi dan dipuja oleh para prajurit Dragonblood, selain dari kekuatannya yang mengguncang surga. Dalam hati mereka, Longchen adalah satu-satunya ahli sejati. Berhentilah menghisap, mari kita ke bisnis. Berkat pohon dewa kehidupan, alam mental Anda telah jauh melampaui basis kultifasi Anda. Anda dapat meningkatkan basis kultifasi Anda tanpa khawatir sekarang, jadi tujuan Anda saat ini adalah mencapai puncak alam jadekor. Anda tidak akan mengalami kemacetan atau menyebabkan fondasi Anda menjadi tidak stabil tidak peduli seberapa cepat Anda melakukannya. Jadi saya ingin Anda mengubah diri Anda menjadi toples obat sekarang. Berusaha habis-habisan untuk meningkatkan basis kultifasi Anda. Pergilah ke pengasingan, dan keluar hanya ketika Anda telah mencapai puncak jadekor, kata Longchen. Ya, semua orang menganggu. Guoran, ambil kembali senjata dan armor semua orang. Aku akan menyuntikkan roh item ke dalamnya. Kalian semua akan segera memiliki sepasang item leluhur sejati, kata Longchen. Betulkah? Semua orang senang. Memberikan roh senjata mereka akan meningkatkan kekuatan mereka lebih dari 10 kali lipat. Pada saat itu, Dragon Blood Legion benar-benar tak tertandingi. Guoran, armor pribadimu terbuat dari beberapa bagian yang akan aku tambahkan item spirit individual. Pada saat itu, Anda akan memiliki puluhan item leluhur. Namun, Anda harus bekerja keras dan dengan cepat meningkatkan basis kultifasi Anda. Kalau tidak, jika Anda hanya memiliki banyak item leluhur tetapi tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk memeliharanya, apa yang akan Anda lakukan? Longchen menatap Guoran dengan saksama. Dia khawatir orang ini diam-diam malas. Bos, jangan khawatir, itu pasti tidak akan terjadi. Untuk armor item leluhur lengkap saya, saya akan mengkonsumsi pil obat seperti orang gila. Bahkan jika saya tidak bisa memakannya, saya akan mengisinya entah bagaimana. Guoran tersenyum penuh semangat. Jika setiap bagian dari zirahnya adalah item leluhurnya sendiri, siapa yang bisa memblokirnya? Matanya bersinar terang. Dia memiliki keinginan untuk pergi ke pengasingan saat ini. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Longchen mengeluarkan tumpukan pil obat yang telah disempurnakan Huo Long selama ini. Pil obat ini sempurna untuk meningkatkan basis kultifasi jadekor. Mereka semua adalah pil kelas atas. Ini disempurnakan oleh salah satu tubuh terbelah Huo Long dan Blazing Dragon Cauldron yang bekerja bersama. Kuali naga berkobar bukanlah benda leluhur untuk bertarung sehingga kekuatannya terbatas. Namun, kemampuan alkimianya luar biasa. Setiap orang diberi 10 ribu pil kelas atas. Perkiraan Longchen adalah bahwa ini akan membawa mereka ke puncak alam jadekor. Bahkan jika itu tidak cukup, itu tidak akan terlalu jauh. Mayoritas Dragon Blood Legion berada di ranah mid jadekor, dengan sebagian kecil di ranah akhir. Pil-pil ini secara alami sudah cukup. Sementara mereka dalam pengasingan, Longchen akan meminta Huo Long menyempurnakan beberapa lagi. Bagaimanapun, sisa makanan apapun dapat dijual ke Sekte Huayun untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Semua orang pergi ke pengasingan. Dua hari kemudian, Mengki datang, masalahnya selesai. Jutaan jiwa yang dia kumpulkan telah melahap satu sama lain sampai hanya 15 ribu jiwa terkuat yang tersisa. Jiwa-jiwa ini sangat kuat, tetapi Mengki telah menghapus pikiran mereka. Mereka pada dasarnya adalah esensi jiwa yang tidak berakal, yang memudahkan Longchen menggunakannya untuk membuat roh barang. Dengan pengalamannya dalam menciptakan roh barang untuk Heaven Flipping Seal, Longchen tidak harus melakukannya satu per satu. Sebaliknya, dia menambahkan jiwa kelebih dari 100 sekaligus. Ketika jiwa-jiwa itu disuntikkan ke dalam senjata dan baju besi, potongan logam yang tumpul dan tak bernyawa itu tiba-tiba mulai bersinar terang, runih mereka menyala seperti hidup kembali. Ini menandakan bahwa proses telah berjalan dengan baik. Cahaya perlahan meredup, tapi sekarang semua benda itu memiliki sedikit aura kehidupan. Item Spirit yang baru lahir sedang tertidur sekarang dan membutuhkan seseorang untuk memelihara mereka dengan jiwa mereka. Saat mereka bangun, orang yang merawat mereka akan menjadi master generasi pertama mereka. Semua item leluhur sangat setia kepada master generasi pertama mereka. Longchen bekerja selama lima hari sebelum menyelesaikan semua item leluhur. Dia akhirnya menghela nafas dalam relaksasi dan tertidur. 1462 Teknik yang digunakan Longchen untuk menyuntikkan roh-roh berasal dari ingatan penguasa pil, dan biasanya digunakan untuk memberikan spiritualitas pada pil obat. Tidak hanya membutuhkan kekuatan spiritual yang besar, tetapi juga membutuhkan sedikit pil flame untuk membantu prosesnya. Jika tidak, pekerjaan ini dapat dengan mudah diserahkan kepada seorang ahli spiritual seperti Mengki. Sayangnya, Mengki bukanlah seorang alkemis, jadi Longchen hanya bisa melakukannya sendiri. Setelah lima hari, kepala Longchen terasa seperti terbelah. Jadi, ketika dia tertidur, itu adalah tidurnya-nya. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa dia sedang tidur di tempat tidur yang empuk, dan sinar matahari yang menyinari wajahnya sangat hangat. Suara gemericik air terdengar, bersama dengan beberapa tawa yang berdenting. Dia perlahan bangkit dan memakai sepatunya. Dia menyadari dia mengenakan satu set jubah baru yang memancarkan aroma yang sangat akrab. Ketika dia dengan hati-hati memeriksanya, dia bisa membedakan tiga aroma orang yang berbeda. Ah, mereka tidak mungkin memelukku saat tidur sepanjang malam, kan? Brengsek, aku tidur seperti batang kayu sambil ditemani tiga wanita cantik. Aku bahkan tidak mendapatkan satu sentuhan pun, ini, ini, lebih buruk daripada binatang buas. Long Chen penuh penyesalan. Bangun, dia berjalan keluar dari tenda dan melihat sebuah kolam kecil dengan air terjun kecil yang perlahan mengalir ke dalamnya. Kolam itu dikelilingi oleh hutan lebat. Pepohonan telah membentuk dinding kayu yang tidak bisa dilihat orang lain. Jelas bahwa pengaturan yang teratur seperti itu harus menjadi hasil karya Chu Yao. Mungkinkah, jantung Long Chen berdetak kencang. Dia merayap maju, benar-benar menekan auranya. Diam-diam merayap ke atas pohon, dia melihat tiga wanita cantik bermain di air. Kulit putih mereka berbintik-bintik tetesan air. Yang paling mencengangkan adalah mereka tidak mengenakan pakaian apapun. Lekukan sempurna mereka benar-benar terungkap ke Long Chen hanya dengan tetesan air kristal untuk mengaburkan pandangannya. Selama bertahun-tahun, Long Chen belum pernah melihat pemandangan yang begitu memikat. Menetes. Tiba-tiba, sesuatu menetes ke daun hijau. Ekspresi Long Chen segera berubah, dan hatinya jatuh. Daun itu milik salah satu pohon yang diciptakan Chu Yao. Ah, ada yang mengintip. Chu Yao menjerit tajam. Mengki dan Tang Wan Er juga menjerit kaget dan menyelam ke dalam air. Boom. Airnya meledak, dan Long Chen menjadi buta. Saat penglihatannya bersih, Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan Er baik-baik saja di depannya. Sayangnya, mereka sudah mengenakan pakaian. Itu bukan mengintip. Kita semua adalah satu keluarga, dan sebagai suamimu, aku harus terbiasa membantumu mandi, berganti pakaian, mengijat punggungmu, tidak apa-apa. Saya memegang hati yang murni ketika saya datang untuk menghargai, ya, menghargai, bukan mengintip. Di depan tatapan kematian Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan Er, Long Chen tidak mungkin mengaku mengintip. Pertama, dia memberi dirinya alasan yang mulia atas tindakannya. Hapus mimisanmu sebelum berbicara, kata Tang Wan Er dengan cijik. Ah, baru sekarang Long Chen menyadari bahwa hidungnya terasa aneh. Cairan panas mengalir keluar, dan dia mengulurkan tangan untuk menyekannya dengan tangannya. Sekarang dia dikutuk, dia benar-benar mengalami mimisan tanpa menyadarinya. Untuk sepenuhnya menutupi kehadirannya barusan, dia telah mengamati mereka seperti manusia, dan sebagai hasilnya, dia akhirnya bereaksi seperti manusia. Hati yang murni untuk penghargaan. Ya, apresiasi, bukan mengintip. Bibir Chu Yao melengkung menjadi senyuman ketika dia mengulangi kata-kata sok suci Long Chen. Long Chen memiliki keinginan untuk menemukan lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Ini terlalu memalukan. Bahkan dengan wajahnya yang tebal, dia merasakan sensasi terbakar. Apakah kamu berencana untuk tetap berada di atas pohon seumur hidupmu? Turun. Pada akhirnya, Mengki lah yang memperlakukannya dengan baik. Dia memberinya jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Begitu Long Chen melompat dari pohon, Mengki bahkan memberinya sapu tangan untuk menyeka darahnya. Long Chen sangat tersentuh sehingga dia ingin menangis. Mengki benar-benar yang terbaik. Saya benar-benar tidak melihat terlalu banyak pakaianmu. Kamu memakainya terlalu cepat. Long Chen melihat ke arah mereka bertiga. Pakaian mereka basah oleh tetesan air, yang memperlihatkan lekuk tubuh mereka. Namun, area penting itu diblokir sekarang. Hajingan, jangan bicara. Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan R tersipu. Tapi setidaknya Long Chen telah kembali normal. Setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Ah, apakah item leluhur sudah didistribusikan? Setiap orang dapat meningkatkan basis kultifasi mereka sambil memelihara item leluhur mereka dengan jiwa mereka. Mereka seharusnya tidak saling mengganggu. Long Chen mengubah topik pembicaraan. Kami menyerahkannya kemarin. Semuanya bersemangat, terutama Guoran. Dia mencium armornya berulang kali. Sangat memalukan untuk dilihat, kata Tang Wan R agak terdiam. Long Chen tersenyum. Dia tahu Guoran memandang baju besi pribadinya seperti anaknya sendiri. Kegembiraannya wajar saja, tetapi dia akan segera merasakan sakitnya. Long Chen, kita juga akan mengasingkan diri. Tapi bagaimana denganmu? Tanya Mengki. Mereka juga harus meningkatkan basis kultifasi mereka. Setiap level yang mereka tingkatkan akan meningkatkan kekuatan mereka, yang akan melindungi hidup mereka. Alasan mereka menunggu sampai sekarang adalah karena mereka terlalu mengkhawatirkan Long Chen. Mereka khawatir tentang masalah yang terjadi di hatinya. Tapi sekarang, mereka merasa Long Chen telah keluar dari bayangan itu, jadi mereka bersiap untuk memasuki pengasingan juga. Aku tidak perlu mengasingkan diri. Masih banyak hal yang harus saya tangani. Kultifasi saya berbeda dengan Anda, jadi jangan khawatirkan saya, kata Long Chen. Saat itulah Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan R pergi. Mereka kembali ke pohon dewa kehidupan. Karena pohon dewa kehidupan memberi mereka lingkungan kultifasi terbaik, basis kultifasi mereka akan maju dengan cepat. Cih, apakah senjata sampah dan armor itu berguna? Jika Anda bekerja dengan saya dan melepaskan segel penguasa, saya akan membantu Anda memusnahkan semua musuh Anda. Kamu seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya. Berapa lama Anda berencana untuk bersembunyi di sini? Apakah kamu bahkan laki-laki? Begitu mereka bertiga pergi, suara evil moon terdengar di benak Long Chen. Senjata sampah dan baju besi yang dimaksud sebenarnya adalah benda leluhur yang telah ditempa oleh Guoran. Bukankah kamu juga sampah? Jika tidak, mengapa Anda bahkan tidak bisa membunuh pohon? Kapan Anda akan memperbaiki kebiasaan Anda yang hanya tahu cara menyombongkan diri? Cibir Long Chen Omong kosong, alasan kamu tidak bisa membunuh willow itu karena kamu sampah. Dengan sedikit yuan spirit Anda, menurut Anda apa yang dapat Anda capai? Anda ingin dapat menggunakan kekuatan saya dengan jumlah yang begitu menyedihkan. Teruslah bermimpi, dan jangan berpikir aku akan meminjamkanmu sedikitpun dari kekuatanku sendiri, cemua evil moon. Jika kamu benar-benar berguna, tubuhmu seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk mematahkan satu pohon willow. Namun pada kenyataannya, selain menjadi sangat berat, Anda tidak berguna sedikitpun. Cobalah untuk tidak banyak mengoceh di masa depan, dengus Long Chen. Hef, aku tidak akan berdebat dengan anak nakal. Bagaimanapun, jika Anda menolak untuk membantu saya melepaskan segel soverein, jangan berpikir tentang saya meminjamkan Anda sedikitpun energi. Dan jangan mengancamku, saya lebih baik mati daripada tunduk pada yang lemah, kata evil moon. Apa itu yang lemah? Orang-orang menyukaimu, orang yang ragu-ragu dan menghabiskan sepanjang hari merencanakan dengan hati-hati tanpa alasan. Jika Anda memiliki kemarahan di dalam hati Anda, jika Anda memiliki niat membunuh, lepaskanlah. Bunuh semua orang yang kamu benci dan ingin bunuh, kata evil moon. Ketika berbicara, Long Chen dengan jelas merasakan niat membunuhnya menyebar ke arahnya. Setelah Henning sejenak, Long Chen menganggu. Mungkin kamu benar. Dia tidak membantahnya, juga tidak menghinanya. Itu membuat evil moon lengah. Itu tidak tahu harus berkata apa. Jika mereka adalah musuh, mereka harus dibunuh dengan kekuatan penuhku. Saya seharusnya tidak memberi mereka kesempatan untuk menyakiti saya. Aku seharusnya tidak pasif menunggu sampai mereka datang untuk membunuhku. Mungkin itu jalan yang benar, desah Long Chen. Jadi, bahkan kamu tahu bagaimana berbicara seperti manusia. Saya kagum, kata evil moon. Kamu kasar. Bisakah kamu mengerti kata-kata manusia? Tanya Long Chen dengan dingin. Siapa yang kamu sebut kasar? Ras naga jahat gelapmu adalah cabang dan keturunan dari ras naga sejati. Naga sejati adalah keberadaan yang agung dan mulia. Bagaimana mereka bisa memiliki keturunan yang tidak berguna seperti itu? Cibir Long Chen. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Di ruang kekacauan utama, Dragonborn evil moon mulai bergetar hebat. Gelombang niat membunuh meledak keluar darinya. Sedikit niat membunuhmu hanya bisa menakuti anak-anak. Di Legion Dragon Blood saya, semua orang adalah pria berdarah panas, dan Anda tidak mampu menakut-nakuti salah satu dari mereka. Apakah Anda melihat seseorang di Dragon Blood Legion takut mati? Alasan saya meremehkan Anda adalah bahwa meskipun memiliki darah ras naga sejati, Anda masih mengandalkan membantai yang lemah untuk kesombongan dan harga diri Anda. Tidakkah kamu merasa bahwa kamu adalah sampah? Saya berani menantang Soverein. Kamu berani memanggilku seseorang yang membantai yang lemah, Raung evil moon. Cih, satu-satunya alasan kamu berani menantang Soverein adalah karena egomu membengkak karena membunuh begitu banyak orang lemah. Dragon Bone Evil Moon, izinkan saya menanyakan ini, jika Anda memiliki kesempatan lain untuk menantang penguasa, maukah Anda melakukannya? Tanya Long Chen. Dragon Bone Evil Moon terdiam. Jadi, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk meremehkanku. Dari saat saya melangkah ke dunia kultivasi, musuh saya selalu jenius surgawi yang tangguh. Saya maju di jalan saya dengan berjalan di atas mayat mereka. Jalanku berbeda dengan jalanmu. Meskipun saya dari ras manusia, saya telah memurnikan darah esensi naga sejati, jadi saya memahami kebanggaan dan esensi ras naga sejati lebih baik dari Anda. Saya tidak perlu melakukan transaksi dengan Anda, saya juga tidak perlu tunduk kepada Anda. Itu karena kamu tidak layak. Bahkan jika saya harus mati di medan perang, saya tidak akan meminta bantuan Anda. Jadi di masa depan, singkirkan kesombongan dan kelicikanmu. Sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu mengapa Sovereign Yun Sang meninggalkan Anda untuk saya. Jika bukan karena dia, aku akan memiliki seratus cara berbeda untuk mempermainkanmu sampai mati. Anda harus berterima kasih padanya atas fakta bahwa Anda dapat tetap hidup dengan damai. Jika Anda pikir saya hanya menyombongkan diri, maka Anda bisa datang mencoba saya. Mari kita lihat apakah metodeku lebih kejam daripada kekerasan tulangmu. Long Chen tersenyum sinis saat dia melihat Dragonborn Evil Moon di ruang kekacauan utama. Ditatap seperti ini, Evil Moon tanpa sadar menggigil. Pada akhirnya, itu tidak menjawab. Pada saat itu, kekuatan surgawi yang menakutkan muncul di ruang kekacauan utama, membuatnya tidak berani melakukan apapun. Long Chen mengabaikannya. Setelah berpisah dengan Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan Er, dia pergi mencari Kaisar Roh. Spirit Emperor, kumpulkan orang-orangmu. Kami pergi untuk menyerang hutan kegelapan dan mencabut mereka dari akarnya. 1463 Long Chen, apakah, apakah kamu serius? Kami masih dalam proses pemulihan. Kaisar Roh terkejut bahwa Long Chen ingin menyerang hutan gelap. Saya tahu, tapi ini waktu terbaik untuk menyerang Dark Forest. Kita tidak boleh melewatkannya. Kami akan mencabut mereka dari akarnya dan memusnahkan mereka sepenuhnya, kata Long Chen. Tapi mereka sangat kuat, prajurit ras roh hutan kehidupan dan makhluk roh telah mengalami kerugian besar. Hanya 30% dari mereka yang tersisa. Meskipun Kaisar Roh tidak terlalu cerdas, dia jelas bahwa mereka tidak dapat melancarkan serangan. Kami tidak membutuhkan kekuatan. Saya hanya butuh beberapa pembantu dan beberapa atribut angin Magical Beast. Long Chen tersenyum. Maksudmu, kamu akan menggunakan, Kaisar Roh langsung mengerti. Ya, saya memiliki tanah hitam sebanyak yang saya inginkan. Saya benar-benar bisa meracuni hutan gelap sampai mati. Namun, jika penguasa Dark Forest mengambil tindakan, saya mungkin membutuhkan bantuan Anda. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Long Chen adalah penguasa hutan gelap. Jangan khawatir, Tuhan kegelapan seperti pohon dewa kehidupan dan tidak memiliki kekuatan bertarung dengan sendirinya. Itu hanya dapat menggunakan energinya untuk mendukung iblis pohon lainnya. Tapi yang berbeda adalah bahwa pohon dewa kehidupan memandang setiap pejuang ras roh yang dilahirkannya sebagai anaknya, dan jiwa mereka terhubung ke pohon dewa kehidupan, sedangkan setan pohon hutan gelap dipandang tidak lebih dari alat oleh master kegelapan. Tidak terasa sedikitpun emosi saat mereka mati, kata Kaisar Roh. Maka itu bagus. Atur beberapa pembantu. Saya akan sepenuhnya menghapus momok yang disebut hutan gelap ini. Mendengar itu, Long Chen merasa jauh lebih santai. Jika kamu menyebarkan tanah hitam seluas itu, tidak akan ada lagi kehidupan di dunia roh. Setelah Dark Forest dihancurkan, semuanya akan menjadi tanah kematian. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah saya mengirimkan tanah hitam, saya memiliki cara untuk menariknya kembali. Dunia roh akan tetap menjadi dunia roh yang sama, janji Long Chen. Tanah hitam dari ruang kekacauan utama memiliki hubungan yang pasti dengan jiwanya. Selama dia tidak terlalu jauh, dia bisa memanggilnya kembali sesuka hati. Hal yang paling menakjubkan adalah tanah hitam di ruang primal chaos selalu mempertahankan jumlah tertentu. Apakah dia menembakkannya atau menariknya kembali, jumlah di ruang kekacauan utama yang sebenarnya tidak akan berubah. Itu sangat aneh. Mayat Magical Beast, setelah darah esensi dan inti kristal mereka diekstraksi oleh Guoran, semuanya telah dibuang ke tanah hitam. Pohon dunia telah tumbuh secara eksplosif hingga 6.000 meter. Mereka berkembang dan memancarkan energi kehidupan yang tak terbatas. Ini adalah kartu truf yang kuat untuk Long Chen. Terakhir kali saat bertarung melawan Andaing Willow, dia terus-menerus terluka. Dia mengandalkan sepenuhnya pada energi kehidupan yang melimpah dari pohon dunia untuk mempertahankan kekuatan tempur puncaknya. Kalau tidak, dia sudah lama dikalahkan. Mendengar bahwa Long Chen dapat menarik kembali tanah hitam, kekhawatiran kaisar roh lenya. Dia mulai mengumpulkan orang. Long Chen tidak meminta banyak orang. Dia memilih 10.000 jenderal roh dan ratusan binatang roh atribut angin. Binatang roh ini adalah campuran. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang terkuat telah mencapai peringkat ke-11, sedangkan yang terlemah hanya berada di peringkat ke-7. Namun, dia tidak ingin mereka bertengkar. Dia hanya meminjam energi angin mereka. Sama seperti itu, Long Chen memimpin kelompok prajurit ras roh dan binatang buas kembali ke medan perang. Ketika mereka terbang di atasnya, kehancurannya sangat mencolok. Darahnya telah mengering, tetapi baunya yang menyengat masih menggantung di udara. Ada beberapa binatang ajaib tanpa nama yang bertarung satu sama lain untuk pecahan mayat binatang ajaib lainnya. Prajurit ras roh menembak jatuh mereka tanpa Long Chen harus mengatakan apapun. Long Chen membentuk segel tangan, dan tanah hitam tak berujung di tanah naik dan menghilang dengan cepat. Tanah hitam semuanya terlempar ke ruang kekacauan utama. Ketika jatuh di mana lingkaran tanah hitam berada di ruang kekacauan utama, ia diam-diam bergabung dengannya dan menghilang. Long Chen melanjutkan ke depan, memanggil kembali semua tanah hitam saat itu. Setelah Dark Forest dihancurkan, medan perang ini akan lenyah. Kemudian pohon dewa kehidupan dapat mengisi seluruh dunia ini. Tempat ini akan menjadi surga tanpa pertempuran apapun. Tanah hitam di tanah dengan cepat menghilang. Long Chen memimpin kelompoknya langsung menuju hutan gelap. Hutan hitam pekat dengan cepat muncul di depan. Long Chen terbang ke udara, dan tanah hitam jatuh darinya. Para prajurit ras roh membentuk barisan di belakangnya, busur mereka ada di tangan mereka. Mereka sepenuhnya fokus untuk melindunginya. Saat tanah hitam jatuh, semua makhluk roh melepaskan serangan atribut angin yang membuat tanah hitam itu terbang. Bilah angin, pilar angin, angin topan, semua jenis serangan ditembakkan, membawa tanah hitam melesat ke kejauhan. Tanah hitam itu seperti arus kuat yang menyapu hutan gelap. Hutan kegelapan yang damai langsung terlempar ke dalam kekacauan. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Setiap pohon yang tersentuh oleh tanah hitam akan layu dan berubah menjadi debu. Beberapa dari mereka mencoba lari, tetapi tidak ada gunanya. Begitu disentuh, mereka tidak akan bertahan lama sebelum mati. Arus hitam dengan cepat menyebar berkat upaya dari Magical Beast. Hutan gelap dengan cepat menghilang. Beberapa hewan ajaib hutan gelap muncul, tetapi sebelum mereka dapat menyerang, mereka dibunuh oleh prajurit ras roh. Hewan ajaib ini hanya berada di peringkat kedelapan. Mereka tidak berbeda dengan kelinci jika dibandingkan dengan jenderal roh. Hutan kehidupan, jangan pergi terlalu jauh. Sangat cepat, raungan marah datang dari kedalaman hutan gelap. Gambar pohon besar muncul di langit. Itu adalah tuan kegelapan. Itu tidak datang dengan tubuh aslinya, melainkan hanya mengirimkan proyeksi. Tapi tekanan yang mengerikan itu bisa membuat jiwa seseorang meledak. Itu adalah keberadaan yang menakutkan, tapi Long Chen mengabaikannya. Dia terus melepaskan tanah hitam. Kamu sebaiknya berhenti di sana. Jika tidak, Dark Forest akan bertempur sampai mati dan menjatuhkanmu bersama kami. Raung tuan kegelapan. Apa katamu? Long Chen mengiringkan kepalanya, bertingkah seolah dia tidak mendengar. Aku bilang sebaiknya kamu berhenti di sana. Hutan kegelapan akan bertarung sampai mati dan menjatuhkanmu bersama kami. Tuan kegelapan dengan patuh mengulangi apa yang baru saja dikatakannya. Apa katamu? Aku berkata, sebaiknya kamu berhenti di sana. Jika tidak, Dark Forest akan bertarung sampai mati dan menjatuhkanmu bersama kami. Apakah kamu mengerti? Oh, saya mengerti. Lalu mengapa kamu tidak berhenti? Tanah hitam masih menyebar dengan cepat. Semua setan pohon melarikan diri ke kejauhan, tetapi beberapa yang lebih mudah tidak bisa berubah dan tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menunggu kematian mereka. Mengapa saya harus berhenti? Tanya Long Chen. Kamu ingin mati bersama kami? Tidak. Kalau begitu cepat dan berhenti. Mengapa saya harus? Long Chen terus bertindak bodoh, membuat marah tuan kegelapan. Tapi itu benar-benar berotak kayu. Itu masih mendiskusikan apakah harus bertarung sampai mati atau tidak. Long Chen ingin melihat berapa lama tuan kegelapan akan terus mendiskusikan masalah ini dengannya. Akibatnya, selama dua jam, tuan kegelapan telah menggunakan ancaman untuk menjatuhkan Long Chen bersamanya sepanjang waktu. Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dan berhenti bicara. Kekuatan otak kayu benar-benar hebat. Life Master, menurutmu apa yang kamu lakukan? Apakah Anda benar-benar ingin menghancurkan seluruh dunia roh? Master kegelapan terkejut dan geram melihat tanah hitam itu masih menyebar dengan cepat. Tanpa solusi lain, Dark Master langsung mengancam Life Master. Oh, tidak buruk. Kamu akhirnya menambahkan sesuatu yang baru kerepertoarmu, menilai Long Chen dengan acuh tak acuh. Akhirnya, Master kegelapan menggunakan ancaman baru. Life Master adalah pohon dewa kehidupan. Tetapi pohon dewa kehidupan tidak berbicara sendiri. Kaisar Roh adalah wakilnya. Namun, Kaisar Roh juga mengabaikan tuan kegelapan. Long Chen mulai mendorong ke depan saat dia melepaskan tanah hitam. Melalui tindakan tuan kegelapan, Long Chen tahu bahwa tuan kegelapan tidak berdaya untuk melakukan apapun terhadap serangannya. Itulah mengapa ia mencoba menakut-nakuti dia untuk berhenti. Bagi Long Chen yang sering harus berurusan dengan orang-orang licik yang licik, pikiran tuan kegelapan mudah dibaca. Hajingan, kalau begitu kami akan menjatuhkanmu bersama kami. Di ambang keputusasaan, tuan kegelapan tiba-tiba meraung marah. Sosoknya menghilang. Raungan datang dari kedalaman hutan gelap. Binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya mulai bergegas keluar. Jadi itu benar-benar memiliki kartu truf. Long Chen terkejut. Lautan binatang muncul sekali lagi. Di depan ada ribuan Magical Beast peringkat ke-11. Itu benar-benar memberi Long Chen permulaan. Saat dia mengira hutan kegelapan benar-benar menggunakan semua yang dimilikinya untuk menjatuhkannya bersama mereka, Long Chen menjadi terdiam. Selain ribuan Magical Beast peringkat ke-11 di depan, sisanya semuanya lemah. Beberapa bahkan masih di level siantian. Ini hanya gertakan. Prajurit Rasroh bersiap untuk menyerang. Mereka hanya 10 ribu orang, jadi ini akan menjadi pertarungan sengit. Tapi sebelum mereka bisa menyerang, Long Chen mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bola api besar tumbuh dengan cepat. Nyanyian suci mulai memenuhi udara. Dalam pertempuran terakhir kali, Long Chen ingin menggunakan Starfall untuk menghancurkan Anda Ying Willow, tetapi serangan Anda Ying Willow datang terlalu cepat sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskannya. Dalam hal kekuatan destruktif, Starfall bahkan lebih menakutkan daripada Split the Heaven. Tapi waktu casting terlalu lama. Di bawah serangan terkonsentrasi dari Anda Ying Willow, tidak ada cara untuk melepaskannya. Boom! Bola api besar di tangan Long Chen akhirnya ditembakkan dan meledak di antara lautan binatang buas. 1464 Bola api besar meledak seperti bintang. Gelombang api kemasan melahap pasukan binatang ajaib. Binatang ajaib di bawah peringkat ke-11 langsung terbunuh dan berubah menjadi abu. Hanya magikal bis peringkat ke-11 dengan pertahanan hebat yang mampu bertahan. Tapi setelah berjuang sejenak di lautan api, mereka juga terbakar sampai garing. Ini adalah teror Starfall. Meskipun itu adalah serangan area yang sangat besar, itu tidak mengurangi kekuatan penghancurnya. Semua binatang ajaib terbunuh dalam satu pukulan. Semua prajurit ras roh menatap kaget ke lautan api. Serangan ini terlalu menakutkan. Energi api yang menderu di seluruh dunia tiba-tiba menghilang. Udara masih berputar karena panas, membuatnya tampak seperti berada di dalam air. Penglihatan mereka keruh. Life Master, dan kamu hajingan ras manusia, tunggu saja. Kami akan berkumpul kembali dan kembali lebih kuat. Raungan marah dari Dark Master terdengar dari kejauhan. Kekosongan mulai berputar dengan gila-gilaan, membentuk portal besar. Setan pohon yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalamnya seperti banjir. Mereka benar-benar melarikan diri. Meskipun Longchen mengharapkan hutan gelap akan melarikan diri, dia tidak menyangka mereka akan berlari begitu cepat. Lagipula, sekarang setelah mereka meninggalkan dunia roh, akan sulit bagi mereka untuk kembali. Meninggalkan mungkin mudah, tetapi kembali sulit. Penghalang pelindung alami dunia akan mencegah mereka membentuk saluran baru. Membukanya pasti bukan masalah sederhana menggunakan kekuatan kasar seperti yang mereka lakukan sekarang. Setan pohon yang lebih kuat dengan cepat menghilang. Adapun setan pohon yang lebih lemah, mereka ditinggalkan dan mati di tanah hitam. Agar aman, Longchen menghabiskan tiga hari mencari jejak makhluk hidup hutan gelap. Dia mengerahkan semua prajurit hutan kehidupan, meminta mereka menjelajahi setiap inci dunia roh. Mereka menarik beberapa akar tersembunyi. Mereka semua digali dan dihancurkan. Setelah tiga hari, dunia roh benar-benar dibersihkan. Baru saat itulah Longchen menarik kembali semua tanah hitamnya. Begitu dia melakukan itu, dia melihat kaisar roh melayang di udara, bernyanyi. Dia sepertinya melakukan semacam upacara. Semua makhluk hidup dari hutan kehidupan juga berpartisipasi dalam upacara ini. Mereka tampaknya sedang menyembah sesuatu dengan husyuk, namun juga tampaknya sedang menyebarkan semacam berkah. Berkat itu adalah semacam harapan. Ketika upacara mereka berakhir, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari hutan kehidupan terbang keluar. Kemana pun mereka lewat, tanah mulai berkembang dengan vitalitas sekali lagi. Vegetasi baru tumbuh di mana-mana. Tidak ada lagi tanah tandus. Mereka menabur benih kehidupan. Kemana pun mereka pergi, mereka menyebarkan berkah dari pohon dewa kehidupan. Hanya dalam beberapa abad, semua ini akan menjadi hutan yang subur sekali lagi. Longchen, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dunia roh yang berada di ambang kematian kini mulai berkembang sekali lagi. Anda adalah penyelamat seluruh dunia roh, terima kasih kepada Kaisar roh. Mengucapkan kata-kata yang terlalu sopan di antara kita akan membuat kita merasa seperti orang asing. Longchen tersenyum. Dia bisa memahami emosi Kaisar roh. Perasaan kembali ke rumah seseorang setelah mengusir penjajah benar-benar tak terlukiskan. Hutan gelap telah mundur, dan semua saluran spasial ke dunia ini ditutup. Dunia roh akhirnya memenangkan ruang bernapas yang berharga. Tidak ada lagi bahaya bagi keselamatan mereka untuk saat ini. Jika dunia luar mencoba membangun saluran spasial baru di sini, itu akan menyebabkan fluktuasi yang hebat. Hutan kehidupan hanya perlu mempertahankan titik-titik itu dan menghancurkan upaya mereka untuk membentuk saluran. Akan sulit bagi lawan mereka untuk berhasil. Longchen, benua surga bela diri dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa Anda tidak tinggal di dunia roh? Kaisar roh sekali lagi menawarinya undangan ini. Longchen menggelengkan kepalanya, dengan bijaksana menolak. Kaisar roh mungkin adalah pemimpin dunia roh, tetapi cara berpikirnya berbeda dari ras manusia. Kata kebencian tidak ada dalam pikiran mereka. Apakah itu pengkhianatan umat manusia atau invasi dark forest, mereka hanya bertahan secara pasif. Mereka tidak pernah berpikir tentang balas dendam. Mungkin Longchen sedikit iri pada mereka. Mungkin tidak menyimpan kebencian dan dendam di hati mereka yang membuat mereka hidup begitu bebas dan tanpa rasa sakit. Namun, dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Dia selalu mengikuti prinsip darah ganti darah, mata ganti mata. Dia tidak suka berhutang apapun kepada orang lain, tetapi dia pasti tidak akan membiarkan lawannya berhutang apapun padanya. Karena mereka berhutang padanya, dia akan mendapatkan kembali hutang mereka. Karena mereka memberinya rasa sakit, dia akan membuat mereka tahu apa itu rasa sakit. Meskipun dia tidak pelit dengan balas dendamnya, dia tidak pernah berbelas kasih kepada musuhnya, tidak peduli siapa mereka. Setelah menyelesaikan dark forest dengan cepat, Longchen juga mengasingkan diri. Tapi tempat dia mengasingkan diri adalah lembah terpencil. Boom! Tanah di sekitarnya hancur dan demu naik. Longchen batuk seteguk darah, kaget. Seperti yang diharapkan dari harta pribadi Pil Fali. Pil obat tingkat ke-10 kelas atas yang telah dipelihara selama entah berapa tahun benar-benar memiliki energi obat yang mengerikan. Saat ini, basis kultifasi Longchen terlalu rendah. Dia berada di bawah seluruh Dragon Blood Legion, jadi dia harus mempercepat kecepatan kultifasinya. Namun, perutnya memiliki batas, dan dia tidak hanya harus makan pil obat yang meningkatkan basis kultifasinya, tetapi dia juga harus makan pil untuk memadatkan bintang gerbang surgawi. Karena itu, dia meningkatkan basis kultifasinya dan memadatkan bintang gerbang surgawi pada saat yang bersamaan. Keduanya sangat penting bagi Longchen. Pada akhirnya, Longchen memutuskan untuk fokus meningkatkan basis kultifasinya sekarang. Dan untuk melakukannya, dia mengeluarkan pil obat berharga yang dia curi dari Pil Fali. Dia baru saja menelan pil raksasa tingkat ke-10 kelas atas. Pil tingkat ke-10 yang normal adalah untuk para ahli transformasi jiwa. Tapi Longchen menggunakan pil raksasa tingkat 10 yang telah dipelihara selama ribuan tahun. Efek obat telah sepenuhnya berubah dari keadaan aslinya. Pil obat memiliki spiritualitas, dan itu bisa berubah menjadi kekuatan pertempuran yang setara dengan para ahli Lifestar biasa. Bahkan untuk ahli Lifestar yang kuat, melahap pil raksasa ini akan menyebabkan kematian seketika. Saat ini, energi tak berujung berkecamuk di tubuh Longchen. Itu seperti banteng yang mengamuk mencoba menghancurkan tubuhnya. Longchen juga tidak mengharapkan hanya satu pil memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Dia terluka setelah menelannya. Sepertinya aku meremehkan formasi pil vali. Longchen mengedarkan yuan spiritnya untuk membatalkan dampak pil obat saat dia mengamatinya. Pil ini telah dipelihara oleh formasi pil vali untuk waktu yang lebih lama dari perkiraannya. Dia hampir berakhir mengacaukan dirinya sendiri. Suara ledakan terus terdengar di tubuh Longchen, tetapi sekarang setelah dia siap, yuan spiritnya bertahan. Tidak peduli bagaimana energi mengamuk di tubuhnya, itu tidak lagi dapat melukainya. Namun, kekuatan pil raksasa sangat keras. Itu menolak untuk tunduk. Longchen harus menekannya terus-menerus selama satu jam sebelum akhirnya bisa menyerap energinya. Pil ini digunakan untuk meningkatkan basis kultivasi para ahli transformasi jiwa. Tapi Longchen secara paksa menyerap energinya di alam jadekor. Karena perbedaan antara kedua alam, 70% dari energi obat terbuang sia-sia. Namun, sisa energi 30% memungkinkannya untuk maju secara langsung. Longchen telah maju dengan satu pil. Harus diketahui bahwa bahkan setelah makan pil seperti hidupnya bergantung padanya, dia hanya berhasil menembus ke heaven stage keempat baru-baru ini. Pil yang satu ini telah membawanya sampai ke heaven stage kelima, membuat Longchen senang. Pil obat ini sangat mengagumkan. Meskipun dia merasa bahwa terus makan pil raksasa tingkat ke-10 adalah pemborosan harta seperti itu, dia tidak punya pilihan. Meningkatkan kekuatannya adalah yang paling penting, terutama saat ini. Setelah pil pertama terserap sepenuhnya, Longchen mengeluarkan yang lain dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu, Longchen telah mengkonsumsi lebih dari 80 pil raksasa, meningkatkan basis kultivasinya ke heaven stage ke-10 dari Jade Core. Saat basis kultivasinya meningkat, empat lautan dan 108 ribu bintangnya mengalami perubahan besar. Jumlah Yuan Spirit di dalamnya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Perubahan ketika dia maju ke heaven stage ke-10 sangat luar biasa. Memegang Evil Moon, Longchen mengeluarkan satu tebasan. Tekanan spasial yang besar menyebabkan kekosongan meledak. Kekuatanku setidaknya dua kali lipat. Saya akhirnya bisa menggunakannya dengan satu tangan. Dalam satu bulan, dia telah pergi dari heaven stage ke-4 ke heaven stage ke-10. Ini adalah kemajuan tercepatnya dalam semua sejarah. Setelah kemajuan terus-menerus, kekuatannya telah meningkat ke titik di mana dia tidak perlu lagi menggunakan Evil Moon dengan kedua tangannya. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah pil raksasa yang tersisa tidak digunakan untuk kultivasi. Kalau tidak, dia mungkin bisa mencapai heaven stage ke-12 sekaligus. Di sisi lain, setelah kultivasinya maju dengan pesat, dia membutuhkan waktu untuk menstabilkan wilayahnya dan membiasakan diri dengan kekuatan barunya. Meskipun kekuatannya meningkat, Longchen merasa Dragonborn Evil Moon terlalu mencolok. Aura jahatnya terlalu kuat. Kalau tidak, jika dia mengayunkannya dengan keras dan kemudian meletakkannya di punggungnya, itu pasti akan mencolok. Sejak dia memperingatkan Evil Moon, dia berhenti mencoba membujuknya. Namun, Longchen selalu menyimpannya di ruang kekacauan utama. Dia tidak menempatkannya di ruang spiritualnya seperti panci hitam, kuali naga berkobar, dan segel pembalik surga. Di ruang spiritualnya, dia bisa memelihara mereka dengan jiwanya. Pisau ini terlalu jahat. Jika dia menempatkannya di ruang spiritualnya, kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkannya menginfeksi dia dengan aura jahatnya. Longchen melihat Heaven Flipping Seal yang masih tertidur. Namun, itu bukan lagi batu bata mati karena beberapa rune samar bersinar di atasnya sekarang. Itu mengalami semacam kelahiran kembali. Berkat nutrisi jiwanya, Longchen dapat dengan jelas merasakan bahwa roh benda Heaven Flipping Seal semakin kuat setiap hari. Dia juga tahu itu telah membentuk semacam ketergantungan pada jiwanya. Meskipun roh itemnya telah diciptakan dengan jiwa monster Aldeville, Master Pill Valley telah menghapus kesadarannya. Ketika Longchen menyuntikkan esensi jiwanya ke dalam Heaven Flipping Seal, itu seperti bayi yang baru lahir, dan jiwanya murni. Tidak ada unsur jahat di dalamnya. Setelah terbangun, itu akan sepenuhnya setia kepada Longchen, dan dia akan mendapatkan senjata ampuh lainnya. Sedangkan untuk pot, telah terluka saat mematahkan tombak item leluhur Peng Wansheng. Namun, itu benar-benar pulih. Kemampuan memperbaiki dirinya sendiri sangat mengejutkan. Menyingkirkan Evil Moon, Longchen merapikan dirinya dan kembali ke hutan kehidupan. Ketika dia tiba di depan pohon dewa kehidupan, dia melihat bahwa semua orang masih dalam pengasingan. Hanya Chu Yao yang pergi beberapa hari yang lalu ke salah satu pulau terapung. Longchen tidak mengganggu yang lain, dan dia pergi ke pulau terapung Chu Yao. Ini adalah pulau terapung tempat mereka beristirahat sebelumnya. Dari kejauhan, dia sudah bisa melihat penghalang pepohonan di sekitar Chu Yao. Dia menemukan ini sangat aneh. Mengapa Chu Yao meninggalkan pengasingan sendirian? Tapi kebetulan dia punya beberapa hal yang ingin dia bicarakan dengannya. Dia baru saja mendekati penghalang kayu ini ketika akar di bawah kakinya tiba-tiba melilit kakinya. Terkejut, Longchen menarik, ingin mematahkan akarnya. Tetapi dia terkejut bahwa akarnya tidak putus. Sebaliknya, itu menariknya, menyebabkan dia jatuh. Pada saat yang sama, cabang Willow yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Ketajaman mereka dengan bersih memotong kekosongan. Perasaan kematian yang intens menyelimuti Longchen. 1465 Itu Andaiing Willow, Longchen terkejut. Perasaan buruk muncul di hatinya. Chu Yao tidak menyempurnakan Andaiing Willow. Mungkinkah Andaiing Willow telah menyakitinya? Melihat cabang pohon Willow yang tak berujung menyerangnya, Longchen mengeluarkan pukulan yang kuat, dan energi kilat dan apinya meledak. Cabang-cabangnya hancur berantakan. Longchen mematahkan akar yang mengikat kakinya dan mundur. Dia juga memanggil Evil Moon. Namun, sebelum dia bisa menebas Evil Moon, pergelangan tangannya menegang. Itu telah diikat oleh cabang yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Longchen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Semua serangan Andaiing Willow sebelumnya telah disiapkan untuk ini. Itu sudah lama membuat jebakan ini di belakangnya, dan ketika dia secara naluriah mundur, dia telah jatuh padanya. Dengan pergelangan tangannya terikat, Longchen tidak bisa mengayunkan Evil Moon. Tiba-tiba, cincin surgawi Longchen muncul, melonjak kuat, dan sisik naga menutupi tubuhnya, memberinya energi tanpa akhir. Cabang-cabang yang mengikatnya runtuh satu per satu. Ini adalah hasil dari pekerjaannya selama satu bulan. Jika sudah sebulan yang lalu, Longchen tidak akan bisa lepas dari ikatan ini. Sekarang setelah dia melepaskan kekuatan penuhnya, cabang-cabang itu tidak lagi bisa menjadi ancaman fatal baginya. Dia baru saja menghancurkan dahan yang mengikatnya ketika sebuah telapak tangan ramping melesat ke dadanya. Seolah-olah sebuah gunung menabraknya, dan dia merasa seperti tidak bisa bernapas. Tangan kanannya memegang Evil Moon, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Dia menggunakan tangan kirinya untuk menghadapi telapak tangan. Boom! Tubuh Longchen bergetar dan dia terlempar. Tangan kanannya hampir patah. Dragon bone Evil Moon telah diikat oleh cabang yang tak terhitung jumlahnya dan direnggut. Sosok tembus pandang muncul di depan Longchen. Itu benar-benar meraih Evil Moon dan menebasnya ke arah Longchen. Kecepatannya mengejutkan. Longchen bertepuk tangan, menangkap Evil Moon tepat saat akan mendarat di atasnya. Pada saat yang sama, dia mengirim tendangan ke perut sosok itu. Suara dentuman terdengar saat sosok itu ditendang. Longchen merebut kembali Evil Moon dan mengayunkannya ke udara, menghancurkan semua cabang di dekatnya. Dia kemudian mengarahkan Evil Moon ke langit. Gambar pedang besar merobek langit dan niat membunuh tanpa batas bersatu. Sosok itu membentuk segel tangan yang cepat dan cabang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk cambuk besar di udara. Itu berayun di udara dengan kekuatan yang menakutkan. Ini adalah langkah yang belum pernah digunakan oleh Undying Willow sebelumnya. Split the Heaven berhenti. Saat Longchen dan Undying Willow bersiap untuk melepaskan serangan kekuatan penuh, teriakan kaget terdengar. Chu Yao. Longchen terkejut. Suara itu milik Chu Yao. Dia mengira dia dalam bahaya berkat Undying Willow, jadi dia senang dia baik-baik saja. Namun, pedangnya masih mengarah ke langit, siap melepaskan serangannya kapan saja. Dia tidak bisa sedikitpun ceroboh di depan Undying Willow. Melihat Longchen menghentikan serangannya, Undying Willow perlahan melepaskan cambuk besarnya. Cabang-cabang perlahan turun dari langit. Baru saat itulah Longchen melepaskan energinya dan mengistirahatkan Evil Moon di bahunya. Chu Yao muncul di depan Longchen. Tidak menunggu Longchen mengatakan apa-apa, dia menegur Undying Willow, Ruyan, apa yang kamu lakukan? Bukankah kita sudah membahas ini? Anda tidak dapat membunuh orang secara acak. Dia membuli saya. Ini hanyalah balas dendam. Saya menolak untuk menerima kekalahan saya dari terakhir kali, kata sosok tembus pandang itu. Saat berbicara, sosoknya perlahan mengeras. Itu berubah menjadi wanita tinggi dan langsing mengenakan jubah hitam. Dia memiliki wajah yang rupawan dan rambut panjang, dan ada tanda bunga hitam di dahinya. Bibirnya agak tipis dan sudut bibirnya sedikit terangkat ke atas. Dia tampak seperti wanita yang sangat pantang menyerah dan keras kepala. Pada saat ini, matanya yang indah terasa dingin. Dia memelototi Long Chen tanpa sedikitpun keramahan. Lagi pula, aku tidak berusaha membunuhnya. Aku baru saja balas dendam. Hanya sekali aku mengalahkannya aku bisa menghapus aib itu, kata wanita itu. Kali ini, alih-alih menggunakan fluktuasi spiritual, dia menggunakan suaranya yang sebenarnya. Suaranya merdu dan agak mirip dengan suara Chu Yao. Namun, itu tidak memiliki kehangatan Chu Yao. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa Long Chen adalah orang yang baik? Kita semua satu keluarga sekarang, jadi kamu tidak bisa menyerangnya, marah Chu Yao. Baik, aku akan mendengarkanmu. Setelah mengatakan itu, wanita itu berubah menjadi daun willow dan menghilang dari pandangan Long Chen. Chu Yao, apa yang baru saja terjadi? Tanya Long Chen, bingung. Maaf, aku tidak mendengarkanmu dan tidak menyempurnakan Andai Ying Willow. Hanya saja, dia sangat menyedihkan, kata Chu Yao, sedikit gugup. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia awalnya ingin bertindak sesuai dengan instruksinya. Namun, ketika jiwanya telah memasuki benih Andai Ying Willow untuk memperbaikinya, dia menemukan bahwa bahkan dalam bentuk benih ini, Andai Ying Willow sangat tangguh. Itu menolak untuk tunduk dan melawannya. Dia gagal tiga kali untuk memperbaiki benih. Tetapi meskipun dia telah gagal tiga kali, dia berhasil mengintip ke dalam jiwa willow kematian. Itu adalah benih yang berasal dari dunia roh iblis. Itu ditanam di hutan gelap dan mengandalkan energi kehidupan pohon dunia untuk tumbuh. Sebenarnya, sepanjang hidupnya, itu hanya dipandang sebagai bidak catur. Secara bertahap matang di tempatnya. Namun, Andai Ying Willow juga tahu bahwa itu tidak lebih dari bidak catur. Setelah dewasa, ia harus kembali ke dunia roh iblis dan bekerja. Itu penuh dengan kesepian. Ia merasa muak dengan kehidupan, karena nasib hidupnya telah ditetapkan di atas batu tanpa bisa berkata apa-apa. Menurut alasannya, rasan Andai Ying Willow tidak akan memiliki kecerdasan, semangat, atau emosi yang begitu mendalam. Mungkin karena telah terinfeksi oleh aura hutan kehidupan, yang membuatnya merasakan lebih banyak emosi. Ketika Chu Yao telah melihat isi hatinya, dia tiba-tiba memikirkan nasibnya sendiri di Phoenix Cry Empire. Banyak bagian dari nasibnya sangat mirip dengan Andai Ying Willow. Pada akhirnya, Chu Yao tidak berhasil mengeraskan hatinya untuk membunuhnya. Karena melihat emosi tersembunyi di hati Andai Ying Willow, dia akhirnya merasa simpati karenanya. Pada akhirnya, dia berjanji untuk tidak menyakitinya dan melepaskannya agar bisa kembali ke dunia roh iblis. Tetapi karena Chu Yao memasuki jiwanya, Andai Ying Willow juga melihat ke dalam hati Chu Yao. Chu Yao telah keluar dari pengasingan beberapa hari yang lalu untuk melepaskan Andai Ying Willow. Namun tak disangka, setelah mendapatkan kebebasannya, Andai Ying Willow mengaktifkan perjanjian kontrak kuno dan rela menjadi pelindungnya. Kontrak pelindung ini membuat jiwa mereka terhubung. Keduanya bisa berbagi kekuatan dan kehidupan satu sama lain. Langkah dari Andai Ying Willow ini membuat Chu Yao lengah, tapi dia juga sangat tersentuh. Dengan jiwa mereka terhubung, mereka berdua tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Keduanya seperti satu orang. The Andai Ying Willow telah menjadi pelindung kontrak Chu Yao. Itu beristirahat di ruang kehidupan Chu Yao tetapi bisa keluar ke dunia nyata kapanpun diinginkan. Alih-alih kembali ke pohon dewa kehidupan dan melanjutkan pengasingannya seperti yang direncanakan, Chu Yao memutuskan untuk mengasingkan diri di pulau terapung ini. Lagi pula, Andai Ying Willow adalah musuh hutan kehidupan. Dia tidak ingin pohon dewa kehidupan merasa buruk. Dengan Andai Ying Willow sebagai pelindung, tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya dalam pengasingan. Tapi Chu Yao tidak menyangka Longchen datang mencarinya. Akibatnya, dia akhirnya berkelahi dengan Andai Ying Willow. Longchen, kamu tidak menyalahkanku, kan? Chu Yao tegang dengan gugup. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan hampir seperti mengecewakannya. Gadis bodoh, mengapa aku menyalahkanmu? Aku turut berbahagia untukmu. Longchen tersenyum. Chu Yao benar-benar menaklukkan Andai Ying Willow yang menakutkan itu. Longchen hampir menari dengan gembira. Dia tahu betapa menakutkannya Andai Ying Willow itu. Agar Chu Yao memiliki pelindung yang menakutkan, untuk dapat berbagi energi kehidupannya, Chu Yao sekarang praktis memiliki tubuh yang abadi. Betulkah? Aku tahu kamu yang terbaik. Chu Yao memeluk Longchen dengan penuh semangat, sebuah batu akhirnya jatuh dari hatinya. Ngomong-ngomong, kamu memanggilnya Ruyan. Apakah Anda memberinya nama? Tanya Longchen. Ya, dia dari Ras Andai Ying Willow, dan aku memberinya nama Ruyan, jadi dia adalah Liu Ruyan. Bagaimana menurutmu? Chu Yao tersenyum seolah-olah dia telah menemukan nama anaknya sendiri. Longchen secara alami tidak akan mengatakan itu buruk. Nama yang bagus, Liu Ruyan. Willow seperti kabut, bunga seperti brokat, memunculkan gambaran berjemur di bawah sinar matahari dan mencium bunga musim panas. Tapi di dalam, Longchen berpikir, Ruyan, asap itu mungkin beracun. Asap pembunuh. Hanya tuanku yang boleh menyebutkan namaku. Jika orang lain secara acak mengatakannya, saya akan marah. Sebuah suara terdengar, Liu Ruyan muncul seperti hantu di udara. Jelas, dia sangat tidak senang namanya dipanggil oleh Longchen. Permusuhannya terlihat jelas saat dia menatap Longchen. Chu Yao segera merasa canggung, dan dia melirik Longchen dengan penuh arti. Adapun Longchen, orang seperti apa dia? Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Chu Yao? Baiklah, kuakui bahwa kekuatan tempurku yang sebenarnya lebih rendah dari milikmu. Saya mengaku kalah, kata Longchen dengan jujur. Inilah kebenarannya. Meskipun pertukaran terakhir mereka telah terputus, Longchen tahu bahwa jika itu sebulan yang lalu, dia tidak akan bisa menerima serangan yang begitu mengerikan. Liu Ruyan memiliki banyak kartu truf yang belum diaungkapkan sebelum disegel oleh Tanah Hitam. Baginya untuk merasa kesal dengan kekalahannya adalah hal yang wajar. Ketika Longchen mengatakan ini, ekspresi Liu Ruyan sedikit membaik, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat itu, Longchen berkata, Chu Yao, saya bersiap untuk pergi dulu dan melihat bagaimana benua surga bela diri telah berubah. Jika ada yang bertanya, katakan saja pada mereka bahwa saya telah pergi dan biarkan untuk fokus pada kultifasi mereka. Terima kasih telah menonton!